Intro Ditunjuk sebagai tuan rumah stiala dunia U20 pada 2021 oleh Federasi Sepat Bola Internasional, FIFA Keputusan tersebut dikeluarkan FIFA dalam Council Meeting Shanghai, Kamis 24-10, siang waktu setempat Rapat tersebut dipimpin Presiden FIFA, Gianni Infantino Selain membahas sejumlah agendian FIFA yang akan digelar dalam 2 tahun ke depan FIFA juga mengumumkan negara yang jadi tuan rumah FIFA U17, U20, dan juga piala dunia sepak bola pantai FIFA juga menentukan siapa yang jadi tuan rumah piala dunia antar klub 2021 Serta membahas penjadwalan piala dunia 2022 Alhamdulillah presentasi PSSI diterima dengan baik sehingga kita diterima jadi tuan rumah Ujar Direktur Media dan Digital PSSI, Gatot Widakdo, dilansir dari Detik Sport Lewat akun Twitter resmi Persatuan Sepat Bola Seluruh Indonesia, PSSI, mengumumkan kabar gembira ini dengan memposting logo piala dunia U20 Muzika 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 Stadion Kapten Iwaya Dikta adalah sebuah stadion multifungsi yang utamanya dipakai untuk pertandingan sepak bola terletak di Dianyar, Bali, Indonesia Kapasitasnya berjumlah 25.000 kursi Dahulu stadion ini merupakan markas kesebelasan asal Dianyar, yakni persegi Dianyar, tetapi menyusul klub tersebut sudah tidak aktif atau sudah tidak ada, maka stadion ini hampir tidak difungsikan lagi untuk waktu yang lama Kemudian, sejak bergulirnya Liga Primer Indonesia, stadion Dikta kembali difungsikan dan untuk sementara menjadi home base satu-satunya kesebelasan asal Pulau Dewata yakni Bali Devata FC sejak tahun 2015, stadion ini dipakai oleh Bali United FC Kota Solo menjadi salah satu daerah yang ditunjuk menggelar pertandingan bergengsi Piala Dunia U20 tahun 2021 Wali kota Solo FX Hadi Rudiyatmo, Rudi, mengaku akan mengebut berbagai persiapan karena Solo ditunjuk sebagai salah satu tempat penyelenggaraan Piala Dunia U20 2021 Di antaranya Fonowe yang akan dipergunakan tim untuk latihan, seperti lapangan kota barat, lapangan Banyu Wanyar, stadion Sriwadari, stadion UNS, dan lapangan Karangasem Selain itu, rumputnya juga harus sama dengan stadion Manahan sebagai tempat penyelenggaraan pertandingan Transportasi masal juga akan disiapkan Diketahui, Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2021 Hal ini diumumkan FIFA dalam council meeting di Shanghai, China, Kamis, 24 Oktober 2019, siang waktu setempat Dalam pemilihan, Indonesia mengalahkan Brazil dan Peru Hal ini disambut suka cita oleh PSSI selaku inuk sepak bola tanah air Hal ini disambut suka cita oleh PSSI selaku inuk sepak bola tanah air Dan diakses karena jadwal penggunaannya yang terang padat Stadion Mandala Grida, Yogyakarta Akan mengalami perbaikan dalam persiapan menjadi tron rumah Piala Dunia U22 2021 mendatang Ada beberapa aspek yang harus dipenuhi Mandala Grida agar bisa menggelar pertandingan Piala Dunia U22 tahun lagi Kekuatan lampu di Mandala Grida perlu ditambah Kemudian, modal kursi harus diubah menjadi single seat Pun, fasilitas di ruang ganti harus ditambah dan dijadikan kelas 1 demi bisa memanjakan para pemain dari negara kontestan Tiga aspek inilah yang menjadi catatan pokok dari tim survei FIFA saat memeriksa kelengkapan Mandala Grida Kepala Balai Pemuda dan Olahraga di Sdikora DIY, Eka Heru Prasetya, selaku pengelola Mandala Grida menyatakan masih menunggu arahan terkait perbaikan di stadion yang baru rampung direnovasi pada 2019 itu Saat direnovasi, Mandala Grida memakan biaya hingga Rp174 miliar Namun, masih ada kelengkapan yang belum berstandar internasional ketika tim survei dari FIFA melakukan verifikasi Stadion ini memang termasuk yang diusulkan PSSI Tim dari FIFA Stadion di bawah muti Sebelumnya dikenal dengan stadion utama Kabupaten Bekasi Adalah stadion sepak bola yang terletak di Desa Sertajaya, Cikarang Limur, Kabupaten Bekasi Stadion ini dibangun untuk menjadi tuan rumah Spor Dajabar Siahitau 2014 di Kabupaten Bekasi dan tuan rumah Spor Dajabar 2016 Dan kemungkinan akan menjadi salah satu fenue sepak bola di Asian Games 2018 Serta direncanakan menjadi kandang untuk kelab persikasi Kabupaten Bekasi di masa mendatang Stadion ini diperkirakan bisa menampung 30 ribu orang dengan bangku single seat Stadion ini juga memiliki akses transportasi yang sangat baik Salah satunya dekat dengan gerbang tol Cibatu, kilometer 34.7 Jakarta Cikampeng Hanya kualitas rumputnya saja yang masih dibilang buruk Stadion di bawah muti informasi Stadion Operator Pemerintah Kabupaten Bekasi Lokasi-lokasi Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Indonesia Koordinat 6 derajat 1841 S107 derajat 1055 E6.31139 107.18194 T Konstruksi dibuka 2014 Stadion Gelora Sriwijaya Stadion Gelora Sriwijaya Stadion Jakabaring adalah stadion multifungsi terbesar ketiga di Indonesia setelah Stadion Utama Gelora Bung Karno dan Stadion Utama Palaran Berlokasi di Palembang, Indonesia Stadion ini juga diakui sebagai salah satu stadion terbaik yang bertaraf internasional Butuh rujukan, kebanyakan Stadion ini difungsikan untuk tempat penyelenggaraan pertandingan-pertandingan sepak bola Stadion dengan luas lahan sekitar 40 hektare ini dapat membuat hingga 38.000 sampai 45.000 orang dengan 4 tribun A, B, C, dan D Bertingkat mengelilingi lapangan Tribun utama di sisi barat dan timur, A dan B Dilindungi atap yang ditopang dua pelengkung, Aorj, baja berukuran raksasa Bentuk atap stadion merupakan simbol kejayaan kemaharajaan Terima kasih telah menonton!